Hidup adalah perjalanan penuh tantangan, tetapi selalu ada kekuatan dalam diri kita untuk bangkit melampaui setiap rintangan. Selamat datang di channel Cerita Shanum. Kisah ini adalah tentang keteguhan hati, keberanian, dan kemenangan atas gelapnya pengkhianatan. Ini bukan sekadar cerita, tetapi cerminan dari bagaimana kebenaran, ketulusan, dan ketahanan mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Untuk Anda yang menyimak video ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri, kekuatan yang Anda cari ada dalam diri Anda. Untuk sahabat semua terkhusus penonton setia channel Cerita Shanum, semoga setiap langkah Anda diberkahi dengan petunjuk yang benar, hati Anda dipenuhi dengan ketenangan, dan jiwa Anda dikuatkan untuk menghadapi setiap ujian. Semoga keberhasilan, kebahagiaan, dan kedamaian selalu menyertai Anda dalam setiap perjalanan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini, dan semoga Anda terus menemukan cahaya dalam setiap gelap yang Anda hadapi. Mari kita simak pesan selengkapnya dalam video ini. Tetaplah di channel Cerita Shanum. Yang terpilih Terkadang, orang akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi, menyakiti Anda dalam prosesnya tanpa berpikir dua kali. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, mereka terkejut, tidak mampu menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dulu, mereka menggunakan tipu daya seperti senjata, tetapi sekarang, saat panasnya kenyataan meningkat, mereka tak berdaya, tergagap di bawah beban kebohongan mereka sendiri. Momen ini adalah bukti bahwa kebenaran selalu menuntut waktunya untuk bersinar, dan tidak ada yang bisa lari dari api yang mereka nyalakan untuk orang lain. Mereka tidak merasa malu atau ragu-ragu menyerang Anda di tempat yang mereka anggap rapuh, sementara kebenaran mereka sendiri tersembunyi, terkubur di balik lapisan tipu daya. Anda yang menanggung bekas luka, menyerap pukulan mereka yang dilempar dengan kepuasan licik, seolah-olah kebohongan mereka adalah tameng, dan rasa sakit Anda hanyalah harga yang perlu dibayar. Namun, era bayangan itu kini berakhir. Kebenaran bersinar terang, dan tembok yang mereka bangun untuk bersembunyi runtuh menjadi abu. Mereka kini terungkap, telanjang di bawah intensitas setiap kebohongan yang disingkap, yang sebelumnya mereka pikir akan tetap terkubur selamanya. Keangkuhan mereka menjadi kejatuhan mereka. Di bawah sorotan tajam kebohongan mereka sendiri, mereka rentan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Tidak ada tameng tersisa untuk dipegang. Tidak ada sudut gelap untuk menghilang. Hanya ada kenyataan brutal dari tindakan mereka sendiri yang tercermin kembali kepada mereka. Dan Anda, setelah bertahan dari permainan licik mereka, dan menanggung beban kebenaran tersembunyi mereka, kini menjadi saksi saat mereka hancur, dihancurkan oleh tipu daya mereka sendiri. Mereka pernah menggunakan kebohongan seperti senjata, tetapi kini setiap kebohongan itu berbalik melawan mereka. Melukai lebih dalam daripada apa yang pernah mereka lakukan pada Anda. Inilah api yang mereka nyalakan, dan kini mereka yang terbakar, membayar harga yang mereka pikir bisa mereka hindari. Mereka menghitung setiap langkah, menenun jebakan untuk menjerat Anda dalam rasa sakit. Anda mengulurkan tangan kebaikan, tetapi mereka melihatnya sebagai pintu terbuka untuk mengeksploitasi kepercayaan Anda. Tanpa ragu, mereka menanam benih keraguan dan pengkhianatan, sepenuhnya sadar akan kekacauan yang akan ditimbulkannya pada Anda. Kerentanan Anda menjadi taman bermain mereka, sebuah lanskap di mana mereka dapat mengatur kejatuhan Anda sambil mengenakan topeng kepolosan. Namun, tidak ada penyesalan yang terlintas dalam pikiran mereka. Penyesalan adalah konsep asing. Mereka berjalan di samping Anda dengan ketidakpedulian dingin, mata mereka kosong dari empati, menyaksikan retakan di semangat Anda semakin dalam. Kebaikan Anda dibalas dengan manipulasi. Kemurahan hati Anda dijawab dengan keserakahan. Perjuangan Anda tidak dilihat sebagai permohonan bantuan, melainkan sebagai konfirmasi atas kekuatan mereka atas Anda. Setiap langkah Anda yang terhuyung menjadi kemenangan bagi mereka, bukti kemampuan mereka untuk mengendalikan dan menyakiti tanpa konsekuensi. Namun, Anda membuktikan bahwa mereka salah. Ketangguhan yang tidak mereka pedulikan, ternyata lebih besar dari yang mereka kira. Tindakan kejam mereka adalah arsitek kehancuran mereka sendiri. Setiap tindakan kekejaman menjadi bata dalam tembok yang pada akhirnya mengelilingi mereka. Ketidaktahuan mereka terhadap penyesalan tidak melindungi mereka. Sebaliknya, itu menelanjangi mereka pada serangan balasan yang tak terhindarkan dari keadilan. Nasib yang mereka pikir bisa mereka hindari diam-diam, mulai terungkap, dipicu oleh rencana yang mereka susun dengan hati-hati. Semesta memiliki cara menyeimbangkan timbangan, dan ketidakpedulian mereka kepada Anda telah memiringkan keseimbangan melawan mereka. Kini, fondasi yang mereka bangun di atas kebohongan mulai runtuh. Benteng ketidakpedulian yang mereka sembunyikan tidak menawarkan perlindungan dari konsekuensi yang mereka nyalakan. Mereka telah mengatur panggung untuk sebuah perhitungan, buta terhadap kenyataan bahwa setiap luka yang mereka timbulkan pada Anda adalah cermin yang memantulkan diri mereka yang sebenarnya. Kebenaran yang mereka sembunyikan sekarang membarah, melukai jalannya melalui fasad yang mereka bangun dengan hati-hati. Mereka tidak siap untuk ini. Mereka bergerak maju dengan asumsi bahwa mereka akan tetap tak tersentuh, bahwa mereka bisa pergi dari perbuatan mereka tanpa satupun konsekuensi. Tetapi, sekarang, mereka menghadapi kenyataan yang mereka bentuk dengan tangan mereka sendiri, merasakan sengatan setiap luka yang mereka timbulkan, beban setiap kebohongan yang mereka ceritakan. Tidak ada pelarian, tidak ada penghindaran dari gemat tindakan mereka yang kini kembali dengan balasan yang keras. Energi yang dulu mereka lepaskan pada orang lain, kini mengelilingi mereka. Meninggalkan sedikit keraguan bahwa karma tidak pernah lupa. Setiap tindakan kembali pada sumbernya sepuluh kali lipat, dan kini mereka menuai apa yang telah mereka tanam. Mereka kini berdiri berhadapan dengan hakim terberat dari semuanya. Bayangan diri mereka sendiri. Selama ini, mereka membungkus diri dalam keangkuhan, berpikir bahwa mereka bisa menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Namun kini, cermin itu tak menunjukkan belas kasihan. Mencerminkan setiap pilihan egois, setiap pengkhianatan, dengan garis-garis tegas yang tak bisa mereka abaikan lagi. Topeng yang mereka kenakan, dirancang untuk menipu dan memikat, kini hancur berantakan. Pecah menjadi serpihan, yang tak mungkin disatukan kembali di bawah sinar kebenaran yang tak terelakkan. Ilusi yang mereka ciptakan dengan begitu hati-hati kini terbuka. Seperti pecahan kaca yang hanya memantulkan kekosongan, kenyataan hampa dari siapa mereka sebenarnya. Di mata orang-orang di sekitar mereka, retakan itu tak bisa disembunyikan. Mereka yang dulu mempercayai mereka, yang dulu mengagumi atau menghormati mereka, kini melihat kebenaran gelap yang tersembunyi di balik topeng mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gerak-gerik yang mereka atur dengan hati-hati, kini terasa pahit, ternoda oleh beban kebohongan yang tak lagi bisa disembunyikan. Gambar yang mereka bangun dengan susah payah kini hancur seperti rumah kartu, hancur oleh kekuatan pengungkapan kebenaran yang tak terbendung. Tak ada upaya rekonstruksi yang bisa mengembalikan kejayaan semua mereka. Kemanapun mereka melangkah, pengawasan mengikuti. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari tatapan mata yang kini penuh skeptisisme dan ketidakpercayaan. Orang-orang yang dulu mengabaikan ketidaksesuaian atau memaafkan kesalahan kecil kini, mulai menyusun kembali benang-benang kebohongan yang pernah mereka abaikan. Pertanyaan-pertanyaan mulai memotong keheningan, menuntut jawaban yang tak bisa mereka berikan tanpa semakin terjerat dalam jaringan tipu daya mereka sendiri. Pertanggung jawaban kini tak terhindarkan, seperti dinding yang semakin mendekat dari segala arah. Keangkuhan yang dulu mereka bawa, keyakinan sombong bahwa kebohongan mereka akan tetap kokoh, kini larut dalam kepanikan. Mereka merasakan itu di tulang mereka, beban konsekuensi yang menjulang tanpa henti dan tak terhindarkan. Tak ada jalan keluar, tak ada rute pelarian dari kekacauan yang telah mereka ciptakan. Tatapan mereka yang dulu teguh kini mulai goyah. Ketenangan palsu mereka hancur, digantikan oleh kilatan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Mereka berusaha keras mencari jalan keluar yang tak ada, mencakar-cakar untuk menemukan pelarian. Tetapi yang mereka temukan hanyalah kenyataan pahit dari keterbukaan yang tak lagi bisa dihindari. Dunia kini melihat mereka dengan jelas dan mereka tak punya pertahanan, dikelilingi oleh kebenaran yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Mereka telah membakar jembatan kepercayaan, dan kini mereka berdiri sendirian di tengah reruntuhan kebohongan mereka sendiri. Inilah api yang mereka nyalakan, satu yang kini melahap mereka tanpa ampun. Sementara Anda bangkit, tak tersentuh oleh kekacauan yang mereka ciptakan. Anda berdiri tegak, mengabaikan drama yang pernah mereka coba bungkuskan di sekitar Anda. Mereka berharap Anda akan hancur, terperangkap dalam jerat pengkhianatan mereka. Namun, semua itu justru menjadi bahan bakar bagi kekuatan Anda. Apa yang mereka rancang sebagai jebakan, malah menjadi landasan untuk meluncurkan Anda jauh, melampaui jangkauan mereka. Sementara mereka tetap terjebak dalam bayangan ketidakamanan mereka sendiri, Anda melangkah maju, tak terbebani, digerakkan oleh ketangguhan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Melihat Anda berkembang menjadi pukulan telak bagi ego mereka, sebuah pengingat yang tak henti-hentinya akan kegagalan mereka. Kepercayaan diri yang kini Anda bawa menghantam mereka seperti gelombang yang tak terhentikan, mengikis dinding penyangkalan yang mereka bangun di sekitar kekurangan mereka sendiri. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap pencapaian yang Anda raih, menjadi cermin bagi mereka, memperlihatkan kedalaman ketidakmampuan mereka sendiri, dan itu membakar mereka. Kecemburuan mereka yang dulu samar kini, tumbuh menjadi kepahitan yang menggerogoti, sebuah siksaan diam-diam yang menggerus mereka setiap hari. Kemajuan Anda menjadi cermin menyakitkan bagi pilihan mereka, melontarkan cahaya pada kekosongan yang mereka coba isi dengan menghancurkan Anda. Sementara Anda terus melangkah maju, mereka terbelenggu oleh penyesalan mereka sendiri, dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa usaha mereka menyakiti Anda justru membuka kelemahan mereka sendiri. Anda adalah bukti nyata dari ketahanan yang tak bisa mereka hancurkan. Dalam menyaksikan Anda bangkit, mereka diingatkan hari demi hari akan kebesaran yang mereka korbankan dalam permainan kecil mereka. Sementara mereka terjebak dalam reruntuhan niat buruk mereka sendiri, Anda terus melesat ke depan, tak tersentuh, tak terhentikan, sebuah bukti yang menyakitkan bagi kekuatan ketangguhan yang tak akan pernah mereka pahami. Sementara mereka tenggelam dalam bayangan pilihan mereka sendiri, Anda melangkah ke masa depan yang penuh potensi. Anda melepaskan diri dari ikatan luka yang mereka coba tanamkan, bebas dari beban kebencian dan pengkhianatan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak mampu menjangkau apa yang kini Anda capai. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, mereka melihat sebuah kenyataan yang tak bisa mereka lawan. Anda telah tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya, sementara mereka tetap terjebak dalam pusaran kegagalan dan penyesalan. Penyesalan mereka sekarang bukan sekadar bisikan dalam pikiran mereka, tetapi sebuah gema yang terus berulang menghantui setiap momen kehidupan mereka. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap tipu muslihat yang mereka rencanakan, kini menjadi rantai yang mengikat mereka pada konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kebanggaan yang dulu mereka pegang kini terurai menjadi serpihan rasa malu yang tak bisa mereka enyahkan. Mereka mencoba melarikan diri dari kenyataan, namun setiap jalan yang mereka tempuh membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Tempat di mana mereka harus menghadapi bayangan dari apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, Anda terus melangkah dengan keyakinan yang kokoh. Kemenangan Anda bukan hanya sekadar pencapaian material, tetapi juga kemenangan spiritual, sebuah bukti bahwa kekuatan Anda berasal dari dalam, dari tempat di mana kebenaran selalu menang atas tipu daya. Anda telah membuktikan bahwa tidak ada kebohongan, pengkhianatan, atau rencana jahat yang bisa menahan Anda. Sebaliknya, semua itu telah menjadi landasan untuk kebangkitan Anda, memperkuat ketahanan Anda, dan memperjelas siapa diri Anda sebenarnya. Kini, mereka yang dulu menertawakan perjuangan Anda mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka. Mereka yang pernah memandang rendah Anda kini melihat Anda sebagai simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Orang-orang mulai mengakui bahwa mereka salah menilai Anda, dan mereka yang pernah memihak kepada para pengkhianat kini berpaling dari mereka, meninggalkan mereka dalam kesendirian yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mungkin mencoba membangun kembali citra mereka, mencoba menghapus jejak masa lalu mereka, tetapi dunia tidak lagi tertipu oleh ilusi mereka. Kebenaran telah datang seperti badai, menghancurkan setiap benteng tipu daya yang mereka dirikan. Tak peduli seberapa keras, mereka mencoba menyembunyikan luka mereka. Jejak kebenaran telah tertanam terlalu dalam untuk dihapus. Setiap upaya mereka untuk kembali mendapatkan kendali hanya membuat mereka semakin terjerat dalam jaringan kebohongan mereka sendiri. Dan Anda? Anda tak lagi peduli. Luka-luka yang mereka sebabkan dulu telah menjadi tanda kekuatan Anda, bukti bahwa Anda mampu bertahan melawan semua badai yang mereka kirimkan. Anda tidak lagi melihat ke belakang. Pandangan Anda kini tertuju pada cakra wala baru yang penuh dengan peluang dan harapan. Keberhasilan Anda bukan lagi hanya tentang membuktikan mereka salah, tetapi tentang membangun kehidupan yang sepenuhnya milik Anda. Tanpa bayangan, mereka menghalangi jalan Anda. Setiap langkah Anda ke depan adalah kemenangan kecil, tetapi bersama-sama mereka membentuk kisah besar tentang ketahanan dan keberhasilan. Anda telah melampaui masa lalu Anda, melepaskan diri dari ikatan yang mereka coba pasang di sekitar Anda. Kini, masa depan Anda terbuka lebar, sementara mereka tetap terjebak dalam labirin pilihan buruk mereka sendiri. Kekuatan Anda adalah cahaya yang memandu, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk mereka yang pernah merasa kehilangan harapan. Dan pada akhirnya, inilah pelajaran terbesar yang Anda bawa. Kebenaran selalu menang. Tidak peduli seberapa dalam ia terkubur, tidak peduli seberapa banyak orang mencoba menutupinya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya ke permukaan. Dalam terang itu, Anda berdiri tegak sebagai simbol ketangguhan yang tak terhingga, tak lagi terikat oleh bayangan masa lalu. Anda adalah bukti bahwa kejujuran, ketulusan, dan kekuatan hati selalu menjadi tameng terkuat melawan pengkhianatan dan tipu daya. Mereka yang dulu merasa puas dengan menghancurkan Anda kini, terjebak dalam lingkaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Setiap langkah yang dulu mereka ambil untuk menjatuhkan Anda kini, berbalik menjadi batu sandungan dalam hidup mereka. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Kemenangan Anda terlihat jelas tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Mereka tahu, mereka melihat, dan mereka merasa beratnya konsekuensi yang mereka coba hindari. Kehidupan Anda kini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kegelapan yang mampu menutupi terang yang sejati. Anda menjadi teladan bagi banyak orang, sebuah inspirasi bagi mereka yang merasa bahwa dunia telah melawan mereka. Cerita Anda mengajarkan bahwa tidak peduli seberapa sulit jalan yang ditempuh. Kekuatan untuk bertahan dan bangkit selalu ada di dalam diri. Dengan setiap langkah yang Anda ambil ke depan, Anda mengukir jejak kemenangan yang tidak hanya membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi, tetapi juga menerangi jalan bagi orang lain. Di sisi lain, mereka yang terperangkap dalam tipu daya mereka sendiri kini menjadi tahanan dari pilihan buruk yang pernah mereka buat. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap niat buruk yang mereka rencanakan, kini menjadi bayangan yang mengikuti mereka. Tak peduli seberapa jauh mereka mencoba lari. Tidak ada jalan keluar dari labirin ini, karena setiap pintu yang mereka coba buka, justru mengarah kembali pada apa yang mereka hindari. Kebenaran. Mereka berusaha keras untuk mengalihkan perhatian, menciptakan narasi baru yang membenarkan tindakan mereka. Namun, dunia tidak lagi tertipu. Orang-orang telah melihat mereka untuk siapa mereka sebenarnya, dan tidak ada topeng baru yang bisa menyembunyikan itu. Bahkan mereka yang pernah mendukung atau memihak mereka kini, mulai berpaling, merasa jijik dengan tipu daya yang mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain. Sementara itu, Anda melangkah maju dengan kebebasan yang mereka tidak akan pernah mengerti. Beban dendam tidak lagi menahan Anda, karena Anda telah melepaskan semua yang tidak berguna. Mereka mencoba mengurung Anda dalam lingkaran pengkhianatan mereka. Tetapi Anda memilih untuk memutus rantai itu, meninggalkan mereka dengan masalah mereka sendiri. Anda tidak lagi terikat oleh masa lalu. Masa depan Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Dan inilah keindahan dari perjalanan Anda. Bukan hanya Anda yang menang, tetapi Anda juga menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam perjuangan serupa. Cerita Anda adalah kisah kemenangan atas kegelapan. Sebuah bukti bahwa ketulusan hati dan kejujuran adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh tipu daya apapun. Orang-orang melihat Anda dan merasa terinspirasi untuk menghadapi tantangan mereka sendiri dengan keberanian yang sama. Mereka yang pernah meremehkan Anda kini menjadi penonton dalam hidup Anda. Setiap pencapaian Anda, setiap langkah maju yang Anda ambil adalah pengingat bagi mereka tentang apa yang telah hilang dari diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi memiliki kendali atas Anda, dan itu menghantui mereka lebih dari apapun. Anda telah tumbuh melampaui batasan yang pernah mereka coba paksakan, dan dalam kebangkitan Anda, mereka melihat kegagalan mereka. Namun, ini bukan hanya tentang mereka. Ini adalah tentang Anda. Anda telah membuktikan bahwa ketahanan, kebenaran, dan keberanian untuk bangkit dari kehancuran adalah kemenangan sejati. Kehidupan Anda adalah bukti bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan seseorang yang percaya pada kebenaran dan berjalan dengan keyakinan. Anda adalah simbol dari apa yang mungkin terjadi ketika seseorang menolak untuk menyerah. Kini, dengan segala yang telah Anda lalui, Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Anda telah melepaskan diri dari bayangan mereka, dan hidup Anda adalah cerminan dari kemenangan atas kesulitan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh, untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan, dan untuk terus menginspirasi orang lain dengan cerita Anda. Dan mereka? Mereka akan tetap berada di tempat yang sama, terperangkap dalam lingkaran pilihan buruk mereka sendiri, menyaksikan Anda dari jauh, mengetahui bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat dalam cerita Anda. Masa depan Anda adalah milik Anda, sementara mereka hanya bisa meratapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Inilah kemenangan sejati Anda, menjadi bebas, tak tergoyahkan, dan sepenuhnya berdaulat atas hidup Anda. Setiap langkah yang Anda ambil semakin memperkuat kenyataan bahwa Anda telah meninggalkan mereka di belakang, terkubur oleh beban pilihan mereka sendiri. Anda tidak lagi melihat kemasa lalu dengan amarah atau kesedihan, karena Anda telah tumbuh melampauinya. Luka-luka yang pernah mereka, sebabkan sekarang menjadi bekas yang mengingatkan Anda akan keberanian yang Anda miliki untuk terus maju, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dari Anda. Sementara mereka hidup dalam penyesalan yang terus menghantui, Anda hidup dalam kebebasan sejati. Kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, penuh dengan hubungan tulus, pengalaman berharga, dan pencapaian yang diraih dengan kerja keras dan integritas. Hidup Anda sekarang adalah refleksi dari kekuatan Anda, bukti bahwa kebenaran dan ketulusan selalu menang atas tipu daya dan pengkhianatan. Mereka mungkin mencoba memperbaiki apa yang telah rusak, mencoba mencari jalan untuk menghindari rasa bersalah yang semakin mencekik. Namun, dunia mereka telah runtuh, dan mereka tidak memiliki pijakan yang kokoh untuk membangun kembali. Orang-orang di sekitar mereka telah melihat kebenaran, dan tidak lagi memberikan ruang untuk manipulasi mereka. Sekarang, mereka menghadapi rasa sepi yang tak tertahankan, ditinggalkan oleh mereka yang dulu mendukung, karena sekarang memahami siapa mereka sebenarnya. Dan inilah keadilan yang tak terhindarkan. Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas dendam, karena mereka sudah dihukum oleh konsekuensi tindakan mereka sendiri. Kehidupan Anda yang terus berkembang, kebahagiaan Anda yang kini terpancar, dan kedamaian Anda yang tak terganggu adalah bentuk kemenangan terbaik. Kemenangan yang tidak membutuhkan pembuktian, hanya keberlanjutan hidup yang indah dan autentik. Mereka menjadi saksi dari keberhasilan Anda. Setiap pencapaian menjadi duri yang menusuk ego mereka. Apa yang dulu mereka anggap sebagai kelemahan Anda kini menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka tidak memiliki kekuatan atas Anda, dan itu adalah kekalahan terbesar mereka. Sebaliknya, Anda memiliki kendali penuh atas hidup Anda, berjalan dengan kepala tegak, tak tergoyahkan oleh masa lalu. Anda tidak lagi menghabiskan waktu untuk memikirkan mereka, karena hidup Anda kini dipenuhi oleh hal-hal yang jauh lebih berarti. Orang-orang yang tulus mendukung Anda, peluang-peluang baru yang terus datang, dan kebahagiaan yang Anda temukan dalam perjalanan Anda sendiri. Apa yang mereka coba hancurkan? Anda bangun kembali dengan kekuatan yang lebih besar, lebih kokoh, dan lebih indah. Kini, setiap hari adalah pengingat bahwa Anda adalah bukti hidup dari kekuatan ketahanan. Anda adalah inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang, membuktikan bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi. Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan dalam menghadapi pengkhianatan dan tipu daya, seseorang dapat bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dan mereka? Mereka tetap terjebak dalam lingkaran penyesalan mereka sendiri, menyaksikan dari kejauhan tanpa daya. Rasa iri mereka telah berubah menjadi kebencian terhadap diri mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan Anda. Hidup mereka kini adalah bayangan dari apa yang bisa mereka miliki, jika saja mereka memilih kebenaran dan kejujuran. Tetapi itu bukan lagi masalah Anda. Anda telah melangkah terlalu jauh untuk terganggu oleh bayangan mereka. Masa depan Anda adalah milik Anda sendiri, dipenuhi dengan cahaya, cinta, dan pencapaian yang terus tumbuh. Dan saat mereka tetap terjebak dalam labirin mereka sendiri, Anda melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, membangun kehidupan yang menjadi bukti nyata bahwa kebenaran, ketulusan, dan keberanian selalu menang. Kisah Anda adalah kemenangan, sebuah pernyataan bahwa bahkan dalam kegelapan ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Anda adalah simbol harapan, kekuatan, dan kebebasan. Dan dunia melihat Anda dengan rasa kagum, mengetahui bahwa Anda adalah bukti hidup dari keajaiban ketangguhan manusia. Pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk bersinar, dan tidak ada kebohongan yang dapat bertahan selamanya. Dari setiap luka dan pengkhianatan, kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar. Kisah ini adalah bukti bahwa ketangguhan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan akan selalu membawa kita menuju kemenangan sejati. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan setia menyaksikan kisah penuh makna dalam video kali ini. Dukungan Anda adalah cahaya yang terus menginspirasi kami untuk berbagi kebenaran dan kekuatan. Terima kasih untuk sahabat semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!